assalamualaikum hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu simple murah meriah dan pastinya enak banget langsung aja siapin satu buah tahu ini beli 2500 ya tahu jombangan langsung dipotong-potong kemudian panaskan minyak dan kita goreng tahunya sampai kecoklatan selamat menikmati jangan lupa dibalik biar tahunya tuh matangnya merata kalau temen-temen suka tahunya tuh setengah mateng boleh ya di sini saya keringkan aja sambil menunggu tahunya matang ini ada bawang merah saya pakai sebanyak 6 siung dipotong-potong kasar aja lanjut ada bawang putihnya saya pakai 4 siung dipotong kasar untuk tomatnya saya pakai 1 buah dipotong kasar juga kemudian kita akan ulek sampai halus atau boleh agak-agak kasar ya tambahkan cabai rawit 6 buah aja kalau suka pedas boleh ditambah lagi lalu ada garam saya pakai 1 sendok teh kalau jamurnya 1 sendok teh dan gula aren atau boleh pakai gula pasir atau gula merah saya pakai 1 sendok teh kalau temen-temen males mulek boleh di blender ya oke ini tahunya udah kering kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan lanjut kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum selamat menikmati oke setelah tanak kita boleh tambahkan tahunya ya tambahkan kecap manis 2 sendok teh lalu ada saus sambal saya pakai kurang lebih 2 sendok teh juga tambahkan air sedikit aja ya kurang lebih 100 ml aduk merata dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut ya oke setelah meresap kita boleh aduk kemudian matikan apinya dan menu tahu yang enak dan super irit ini cuma 2500 ya tahunya sudah bisa jadi menu sarapan keluarga yang enak banget oke kita akan sajikan selamat menikmati jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap tahu saus pedas yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan oke semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya assalamualaikum oke langkah pertama siapkan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih 1 potong kecil lalu kita tambahkan air dan kita akan proses会 sampai halus nah untuk blender yang saya gunakan ini ada glare electric blender set dari idleff yang tipe IL-220A ini tuh super cakep banget menghaluskannya cepat banget dan hasilnya memuaskan untuk gelasnya ada 3 ya teman-teman ini pakai yang sedang lanjut kita akan tumis bumbu halusnya kemudian tambahkan serai 1 batang daun salam 3 lembar lengkuasnya 1 potong aduk-aduk dan masak sampai harum ya nah untuk wajahnya disini aku pakai wok cookware dari idlife yang tipe IL-28WK ini antilangkat teknologi Jerman dan panasnya cepat merata oke setelah bumbunya itu tanak kita bisa masukkan labu siamnya ya aduk-aduk sampai merata nah disini ada tambahan kacang panjang pas ada stok sisa-sisa di kulkas ya jadi aku masukkan sekalian aja kalau teman-teman untuk sayur tambahannya bebas ya misalnya boleh pakai wortel boleh pakai kacang panjang atau yang lainnya oke setelah merata kita bisa tambahkan santan disini aku pakai 1 liter ya kalau teman-teman mau kuahnya banyak boleh ditambah lagi lanjut kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong tadi lalu aduk sampai merata dan masak sampai bumbu meresap dan bahan empuk semua ya oke kita akan aduk-aduk dan masak sampai semua bahan empuk dan tanak ya oke ini udah matang dan aromanya tuh udah seger banget siap untuk disajikan ya lontong sayur yang enak banget untuk jualan ini juga bisa untuk warga tercinta ya bisa tambahkan taburan bawang merah goreng ya biar makin sedap nah untuk penyajian kita bisa tambahkan lontong atau boleh dimakan pakai nasi ya misalnya teman-teman untuk makan di rumah kalau untuk jualan biasanya pakai lontong ya teman-teman tinggal tambahkan telur rebus atau kerupuk juga bisa ya ini udah bisa jadi ide jualan yang mantul banget kalau disini setiap pagi rame ya teman-teman kalau lontong sayur itu selalu lari karena emang rasanya enak dan harganya tuh merakyat banget oke kita tambahkan taburan bawang goreng lagi dan juga potongan telur rebus lontong sayur yang super enak siap untuk disajikan oke sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati